Apa ini coba? FFP dan SFP yang menjadi sebuah bidang bagian pada skop senapan angin, apa itu skop dengan retikel mil dot yang disebut FFP dan SFP? Di sini saya akan menjelaskan fungsi FFP dan SFP secara terpisah karena memang keduanya sangat beda fungsi. Ini yang sering membuat teman-teman bediler suka salah menyebut dan terkadang kebingungan pada saat mau membeli skop senapan angin. Baiklah kita langsung mulai untuk masuk pembahasannya berikut ini. 1. Pengertian dan fungsi FFP A. Arti FFP pada skop senapan angin FFP kepanjangan dari fosfocal plane, sebuah bagian pembesaran atau zoom pada lensa retikel yang memberikan penglihatan fokus pada obyek pada titik atau jangkauan tertentu, dan memiliki perbesaran lensa yang kuat, mil dot pada retikel akan ikut membesar. Begitu juga sebaliknya. B. Fungsi FFP pada teleskop FFP sendiri berfungsi untuk pembesaran zoom sebuah obyek bidikan yang terletak di jarak yang jauh sekitar 50-100 meter, bahkan untuk skop sniper jenis FFP bisa menjangkau jarak ribuan meter. Skop jenis FFP ini harganya cukup mahal, karena kalau dalam militer sniper atau penembak jitu wajib menggunakan skope model FFP. Kalau dalam bidang senapan angin biasanya dipakai untuk berburu dan kompetisi. Dalam berburu biasanya si penembak suka bermain long range atau jarak jauh 50-100 meter, sesuai kemampuan senapan angin yang dimiliki. Kalau untuk kompetisi atau lomba senapan angin pemakaian FFP sangatlah cocok, karena perubahan pembesaran retikel dan obyek sasaran akan tetap membesar mengikuti pembesaran yang diinginkan, dan juga jenis skop ini biasanya berjenis mildot, retikel pada lensa sangat tipis dan tidak mengganggu atau menutupi target. Jadi akurasi tembakan akan benar-benar sangat akurat. 2. Pengertian dan fungsi SFP A. Arti SFP pada skop senapan angin SFP adalah kepanjangan dari second focal plane, skop jenis ini adalah skop yang biasa sehari-hari kita temukan, cirinya adalah retikel dan mildot tidak akan berubah-ubah ukurannya pada saat kita melakukan perubahan pada daya perbesaran lensa. Skop jenis ini hanya disetting untuk dapat melakukan perhitungan yang real pada satu daya perbesaran. Banyak yang mengatakan perhitungan real dapat dilakukan pada perbesaran yang paling kuat. Pernyataan ini harus dibuktikan kebenarannya. B. Fungsi SFP pada skop SFP sendiri dilihat dari pembesaran atau zoom yang ketika turet diputar lensa akan membesar, akan tetapi ukuran retikel tetap tidak berubah sesuai ukuran pembesaran yang ada pada skop. Skop jenis SFP ini sangatlah umum dipakai oleh para sobat bediler dengan jarak tembakan yang tidak terlalu jauh sekitar 10-30 meter. Karena jika menembak dengan jarak terlalu jauh ketika turet diputar ke zoom yang paling tinggi, akan menghasilkan tembakan yang melenceng atau sia-sia. Ini dikarenakan ketika di jarak tertentu perkenaan sebuah sasaran ketika zeroing normal dan ternyata akan menembak dengan jarak yang lebih jauh, jika sobat berfikir akan memutar turet biar bisa melihat sasaran lebih besar, maka lebih baik jangan dilakukan karena tembakan akan jauh melenceng dari sasaran, kecuali penembak sudah mengerti atau menghafal karakter skop pada senapan anginnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang fungsi FFP dan SFP pada teleskop. Nah dari penjelasan tadi jika sobat ingin membeli skop untuk senapan anginnya, sobat harus mempertimbangkan dan membandingkan dulu karakter senapan angin yang dimiliki sobat bediler diperuntukkan untuk apa. Apakah senapan angin berburu hewan dengan jarak tembakan jauh? Apakah senapan angin berburu hewan jarak pendek? Dan apakah senapan angin lomba atau kompetisi? Dari ketiga peruntukan senapan angin tersebut sobat sudah pasti tahu jenis dan tipe teleskop apa yang mau dijadikan pelengkap senapan angin sobat di rumah. Semoga penjelasan tentang fungsi FFP dan SFP pada skop atau rifleskop yang tadi, bisa membantu untuk dijadikan rekomendasi buat semua sobat bediler dalam memilih skop yang cocok untuk unitnya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai, Anda sungguh luar biasa. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan harap dimaklumkan, ambil yang baik buang yang buruk. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, Salam Satu Hobi Terima kasih telah menonton!